Bupati Samosir bersama Forkopimda meninjau progres Pembangunan TPA Kabupaten Samosir di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024 Tampak hadir Dandim 0210, Tapanuli Utara Letkol Infantis Saiful Rizal, Kasih Intel Kejari Samosir Richard Simare-Mare dan OPD terkait Rombongan Bupati disambut oleh PPK Sanitasi Satker PPPWS, BPPW Sumut Erli Nurmeida Silalahi, ST, Kontraktor Pelaksana, Konsultan dan Pengawas TPA ini tentu dikerjakan hasil kinergitas antara Pembangunan Samosir bersama dengan Kementerian PPPW Yang mana usulan ini adalah usulan dari Pembangunan Samosir untuk meminta dibuatkan TPA beserta IPLT kepada Kementerian Dalam rangka menanggulangi permasalahan sampah selama ini terjadi di Kabupaten Samosir Dan pada hari ini dari Kementerian PPPW dan Kami Pemkap serta Ketua Pindah melakukan peninjauan terkait progres pembangunan TPA dan IPLT ini Dan tadi sekilas kami lihat sudah bagus Tinggal nanti kami menunggu dari Kementerian PPPW untuk serah terima pengelolaan Sekaligus sampai sebelum itu dilakukan Nanti dari Pembangunan Samosir akan mempersiapkan tenaga-tenaga untuk dilatih oleh rekanan yang berkompeten terhadap pengoperasian dari TPA dan IPLT ini TPA Samosir tersebut memiliki fasilitas terlengkap Yang masuk dalam kawasan strategis pariwisata nasional dan daerah pariwisata super prioritas dan autoba Yang dibangun di atas lahan seluas 10 hektare Dengan pagu sebesar 29 miliar rupiah lebih Serta sudah mencapai 100% Sejumlah fasilitas yang dibangun di kawasan ini diantaranya Kantor pengelola, TPST, tempat pengolahan sampah terpadu, jembatan timbang, IPL, instalasi pengolahan lindi, landfill, jembatan timbang, hangar, rumah jaga, pos security, area parkir, dan pendopol TPA Samosir diharapkan juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi terkait pengolahan sampah Bagi siswa TK, SD, SMP, SMA bahkan mahasiswa TPA Samosir juga disesuaikan dengan kebutuhan Dengan harapan mampu menangani seluruh sampah dari 9 kecamatan di Kabupaten Samosir Diperoleh informasi pekerjaan TPA Samosir Pada tanggal 19 Juli lalu sudah dilakukan serah terima dengan penyedia jasa bersama BPPW Sumut Dan masih dalam masa pemeliharaan selama 8 bulan ke depan Semoga dengan adanya TPA ini Pariwisata Samosir akan semakin maju dan berkembang seperti Bali Informasi ini disampaikan Samosir TV TPA ini tidak hanya untuk mengeluarkan sampah saja Tetapi bisa jadi pusat edukasi juga nanti Pak Pada masyarakat Samosir Nah mungkin target awalnya adalah anak-anak sekolah Pak Dari level SD, SMP, TK Dari TK kita kan harus mengajarkan juga pengolahan sampah sejak dunia Dari TK, SD, SMP, SMA Mungkin anak kuliah gitu ya Nanti bisa dicatualkan sebulan sekali secara bergantian gitu Pak Untuk mereka bisa tahu gitu bagaimana proses pengolahan sampah disini Nah disini kami sediakan juga kantor untuk pengelola Nanti rencana kan akan dibentuk UPT persampahan UPTD persampahan Nanti akan berkantor disini Selain itu juga kami siapkan rumah jaga Pak disini Nah disini Bapak bisa lihat ada tempat parkir, kendaraan Di sebelah sana ada post security Dan apa namanya ada gerbang masuk juga Nah bangunan yang paling sana itu Yang ada orang duduk juga Itu jembatan timbang Jadi semua truk yang masuk itu harus kita timbang dulu Berapa Supaya kita ketahui berapa tonase sampah yang masuk ke kita gitu Nah itu nanti ada Sudah dilengkapi dengan komputerisasi Nanti akan keluar gitu Pak Hasil print-printan Plat kendaraan Nama drivernya Jam masuknya Sama berapa ton sampah yang masuk Terus disitu tadi juga sudah ada wheel wash Jadi tempat mencuci roda kendaraan Dan juga tempat mencuci bodi Bodi truk sampah Kalau memang kondisinya kotor Supaya nanti ketika keliling lagi ke kota Dia kondisi sudah bersih Selain itu kita juga ada bangun hanggar Dan tempat penyimpanan kendaraan Atau alat berat Nanti truk sampah yang sudah selesai retasi Bisa parkir disitu Atau alat berat kita seperti Excavator, bulldozer Nanti bisa parkir disitu Selanjutnya ada TPST Tempat pengolahan sampah terpadu Nah disitu nanti kita pilah-pilah Pak Mana sampah organik Mana sampah yang anorganik Nah cuman untuk kapasitasnya Kemarin menyesuaikan dengan Kemampuan Pemkap Samosir Kalau sampah yang masuk Nanti informasikan ada 35 ton per hari Nah nanti yang bisa masuk TPST itu Sekitar 4,5 ton per hari Nah sisanya masuk ke landfill Ke landfill Nah nanti disitu kita sudah bangunkan juga Landfill Dan di bawah tadi yang bentuk kolam-kolam Itu kolam instalasi pengolahan lindi Pak Atau licit Nah jadi kurang lebih Kalau secara infrastruktur utama dan pendukung Seperti itu nanti ditambah juga dengan ini Seperti yang Bapak lihat Jalan operasional itu juga kita bangun Penerangan semuanya juga kita bangun Dalam satu paket pekerjaan ini Kalau tadi Untuk sampah padatnya sendiri Kita pilah di TPST Pak Tempat pengolahan sampah terpadu Nanti kan akan ada sampah organik dan anorganik Nah yang organik ini Nanti kita akan olah jadi kompos Nah tadi seperti menjawab kebutuhan Pemkap Samosir juga Bahwa ke depannya kan disini akan ada pertanian terpadu Pak Nah itu untuk memenuhi kebutuhan Untuk pertanian terpadu komposnya Nah terus untuk yang anorganik Plastik, kaleng, kaca dan lain-lain Itu kan masih punya nilai jual Pak Nilai ekonomi Nah itu nanti dari UPTD sampah Samosir Yang akan Tadi awal kami sudah meminta mereka Untuk memetakan off-taker-off-taker Pak Siapa nanti yang akan menampung Dari hasil-hasil pengolahan tersebut Dan informasinya juga dari Binas Lingkungan Hidup juga sudah punya list-listnya Pak Dan tadi contohnya kita juga sudah sediakan Mesin press Jadi untuk sampah plastik itu nanti sudah bisa dipress Sehingga ketika mau dimobilisasi Dia akan lebih mudah gitu Dan harapannya dari TPST Produk-produk TPST ini nanti bisa mendatangkan APBD juga APBD juga Gitu ke Pemkapsa Mosir Atau minimal bisa menutupi kebutuhan operasional di TPA Itu satu Untuk yang hasil akhir dari Tadi ada padatan, ada cairan Pak Nah disini kan kita bikinkan kolam lindi Pengolahan untuk lindinya Nah tadi itu ada beberapa tahapan Jadi kita pastikan ketika sudah melalui beberapa tahapan itu Ini kan langsung dialirkan ke sungai Pak Nah makanya tadi saya juga titip pesan kepada Pak Kadis LH Dipastikan dilakukan pengujian kualitas FUM atau air hasil olahan itu Minimal 6 bulan sekali Jadi untuk memastikan kalau sudah sesuai Parameter-parameter yang diperseratkan Sehingga aman gitu untuk dibuang ke lingkungan Seperti itu Pak Oke Terima kasih Terima kasih